Kalaupun ada orang yang mau membeli sesuatu, langsung tanpa ada pertimbangan, padahal itu bukan kebutuhan primer, itu jumlahnya sedikit ya. Nah jadi, kenapa saya bilang demikian? Dalam setiap keputusan untuk melakukan pembelian, di marketing itu sebenarnya kan ada beberapa tahapan ya. Jadi, ada yang disebut dengan awareness, ada consideration, kemudian ada purchase ya. Jadi, awalnya paling tidak kita memberitahu dulu bahwa produk ini manfaat bagi Anda ya, atau misalnya produk ini bisa menyelesaikan masalah Anda, nah itu proses dari awareness ya. Jadi, kita sampaikan kepada mereka bahwa kita ada, kita bisa membantu mereka, kita bisa menyelesaikan problemnya mereka. Nah, kemudian ketika mereka menyadari itu manfaat bagi dia, maka tahapan berikutnya yang saya bilang tadi itu adalah consideration. Mungkin dia pengen coba gratis kalau ada misalnya kita sediakan, atau mungkin dia lihat-lihat dulu reviewnya, atau dia banding-bandingkan, pertimbangkan. Nah, setelah itu dilakukan, baru dia putuskan untuk melakukan pembelian. Nah, pembeliannya nanti dilihat lagi, apakah langsung datang ke toko, apakah bisa beli secara online, atau ada yang bisa diantar ke rumah. Nah, tahapan ini harus kita sadari. Kalau ini sudah kita sadari, kita tidak habiskan uang untuk membayar iklan ya, pakai Facebook, pakai Facebook, dan lain sebagainya. Kenapa saya sebut demikian? Karena ada teman yang nelpon, dulu sudah pengen ikut kursus digital marketing, rasanya 3 tahun yang lalu ya. Hari ini dia cerita bahwa sudah menggunakan Google Ads, ternyata habis uang, tetapi pendapatannya tidak bertambah. Dia tidak memahami yang saya bilang tadi, bahwa ada final marketing, ada awareness, kemudian ada consideration, kemudian ada purchase, ada tindakan. Setelah itu masih ada tahapan lagi ya. Repeat order, ada loyalty, ada kait, dan lain sebagainya ya. Kira-kira gitu guys. Terima kasih telah menonton!